Oke, kembali lagi di channel gue, Ayeng Choy Dan ini temen gue Dan ikut gue kebikiran untuk bikin sebuah konten lagi Membahas salah satu youtuber Yang sudah sangat lama sekali menghilang di dunia perhitungan Dan telah kembali lagi Ya, siapa lagi kalau bukan Seperti yang kita kan reaksin tuh Kemarin tuh di video kita reaksin Kita ngeliat ada Ya, si pemakan selai tapi Itu kembali bikin video lagi Dan gue kebetulan subscriber dia juga dari lama ya Dan dia nih ngilang sejujur Gue kangen juga Kemana konten-konten si Ericko Lim ini Dan dia nge-upload tiba-tiba Pas abis reaksin Bikin reaksin Matt Twins itu Langsung aja kita tonton Dan gue kepikiran untuk Menonton ini bersama-sama Karena kita belum nonton ya kan Kepikiran aja Kita kan baru ngomong Ericko Lim Bener-bener Ericko Lim ini kabarnya tuh Dia tuh narkoboy Narkoboy dia menghilang Dia Dia direhat Dia direhat Terikat narkoboy Terciduk lah Terciduk Dan dia menghilang Bentar coba kita lihat video terakhir Atau Sama Jessica aja nih kalau gak salah Video Reco Lim Wah anjir 8 bulan bro Udah 8 bulan Udah 8 bulan Wah bela sih Lama sih Udah kemana Ericko Lim IG-nya aja ilang Tapi gue akhir-akhir udah nemu lagi IG barunya yaitu Ex-Ricko Lim Kalian follow aja Gue ngepromosiin orang yang udah terkenal Kurang baik apa saya Dan ya disitu gue langsung Nge-follow Ericko Lim Dan dia bener-bener berubah banget Kurus banget Para si ini Soper-soper Udah banyak ya nonton Udah 200an Jujur sih gue kangen juga Waktu itu Gue ngenalin Ericko Lim Untuk kalian yang begitu Pernah kan pas Waktu baru-baru bikin video 2017 Moga 2018 kan Dia tuh konyol Mobile Just play mobile and talk Oh yeah Toxicnya tuh parah sih Konyolannya gitu Tapi Apakah dengan kembalinya Ericko Lim Akan mengembalikan Era-nya lagi Karena seperti liriknya Ibu kan era-nya lagi Gak tau No offense Bersanda Oke kita langsung jawab Reaction video dari Ericko Lim I'm home judulnya Kok seperti Ira zarab ya Aku dirumah Welcome home Kali ini I'm home Oke Langsung jangan Bacot-bacot I'm home Ericko Lim Let's go Intro Jai bosku Our king Setelah Mungkin 8-9 bulan 8-9 bulan So this gonna be Apology Video Minta maaf Kalian Kalo misalnya Gue selama Beberapa bulan Nggak upload Gue selama Berapa bulan Ya mungkin kalian datang sendiri Akan terjadi Sampai gue Gue kejaran Artifikasi Oh iya Ya karena kesalahan gue sendiri I'm too naive I'm strong And it's illegal Dia wajar kalo gue ditanggap Udah Di tumurni Dia kesalahan gue sendiri Oke bentar Kita kasih applause dulu Karena kenapa Dia mengakui kesalahannya This is the real gentleman Di video ini Gue minta maaf sama kalian Karena Apa yang tau So jadi Gue masuk penjara itu Tanggal 5 5 bulan Oh iya iya bener Pas Kalo gak salah Waktu pertama kali Gue terjun ke dunia Perbattlean beatbox dulu Sejak saya itu Gue tuh kayak Kemana ya Erico Lim gitu Cuman yaudah Kayak gak peduli aja Tiba-tiba Ada rumor Itu kan gue liat Di website Apa Apa sih Lupa gue Pokoknya website Website apa Ada namanya Erico Timotus Gue pernah liat Liat juga Di Apa Di youtuber-youtuber Pernah ngaput Di surat pengadilan Kalo gak salah Iya di youtuber-youtuber Terus gak lama Tadi itu muncul Ada video yang dia Ya di video yang lagi Sidang Waktu itu Pernah juga gue masukin Di reaction beatbox Oke lanjut Dan Gue Ancur banget Karena Gue rasa itu Jadi kenal Dalam hitbox Pasti sih Setiap orang yang Tersiduk Masih penjara Pasti nyesel lah bro Setiap manusia ya Begitulah Pasti selalu Menyesel di akhir Dan itulah tujuannya Di penjara Biar buat manusia itu Menyesel Itulah hidupan memang Itulah boy Biar tobat Biar tobat Nice Tapi ya Gue cowok Gue harus Lalu bertanggung Jangan panas Terus Jangan Jangan Harus Sidang Dan akhirnya Maksudnya Rehabilitas Dan Gue Terima kasih Tersiduk Sudah tobat Tapi kita Gak tau Kita lihat Apakah konten Eriko Lim Berubah Berubah Atau Mari kita pecahkan Tapi kayaknya Menurut gue sih Berubah sih Kayaknya Konten Eriko Lim Dicampur sambal Ini ada Clipnya dikit Anjir jangan dong Terus yang makan Itu juga Dulu tuh gue kira Itu bakalan di cut Terus udah bakalan gunting Rabutnya Nggak Bener-bener Ininya Gila Anjir Dia ini bener-bener Gentleman Sipat Diapresiasi Dan juga Akhir-akhir ini Dia tuh kan Pasti Udah Sama Jesse Kajen Udah jadi Nama Jesse Kajen Dia tuh udah Mulai berubah lah Sedikit-sedikit Udah jadi Kepribadian Gak baik sedikit Seperti kita gak tau Karena gue gak kenal Lama Eriko Lim Jujur aja Kita gak tau Aslinya gimana Dan dia udah Direhat juga Semoga dia bisa jadi Lebih baik lagi Oke kita lanjut lagi Sedikit sharing aja Sampai yang terjadi Gue merasa Beruntung banget Karena gue masih Bisa dikasih Ada disini Gue merasa Beruntung banget Karena gue masih bisa Tumpangnya Akhirnya Dan Di penjarah Dan di rehabilitasi It really changed me a lot Itu mengubah Cara pandang gue Mungkin kemarin-kemarin Gue udah terlalu sombong Tapi kemarin-kemarin Gue udah terlalu naik Gue udah terlalu sombong Kok saya jadi Ingat Saya jadi ingat Lagu Hey what's up Gas Eh bukan Eh gimana sih lagunya tuh When I hear it up Everybody Sumpah kaki tuh keren banget tuh lagu Gue udah ngedengerin terus Dulu tuh sambil bikin tugas Ini gue Liriknya apaan Tapi ya gue dukung Dua-duanya sih Netral aja kita Kenapa emang Karena setiap manusia tuh Pasti ada konfliknya Anjai Dalam over confidence Atau setelah yang dilapetin Gue akilang arah Oke Dalam arah Dan gue Bersyukur sebabnya yang gue dapetin Dia sampai akhirnya Di tahap dimana Karena semuanya terbatasan Dikasih ke gue Akhirnya Lu Makan-makan Sambil Rokok Makan Itu gini apaan Gue juga Merasa beruntung Gue dipinja Kemarin Karena mungkin Kalau misalnya Mungkin aku pinati Gue gak dipukul Kayak gini Jawa Tuhan Gue gak tau ini apa Mungkin gue ada disini Mungkin gue udah mati Kalau anda tidak dipukul Lihat Tuhan Anda akan selamanya Jadi Manusia Pemakan Tapi ya Begitulah Namanya apa Kita sebagai hamba Tuhan Yang Tidak bisa apa-apa Nobody is perfect Kita gak tau Ditakdirkan Tuhan Kita bakal berubah Tiba-tiba Kamu sombong Nah ambil ini Nah dikasih Dikasih cobaan Dikasih cobaan Memangkan nama Tuhan Biar kita Kita menjadi mengingat Dia lagi Seperti Arikoli Keren Parah Gue bakalan dukung Terus ya Arikoli Pokoknya Mau dia bikin konten Apapun Tapi kalau kontennya Seru-seru lagi Ya oke lah Tapi gak tau Kita lihat aja Gue udah ditinjara Cukup lama Ya gue merasa Beruntung aja Gue dikasih Sopetanya sekarang Tapi jujur aja Bukan gue bangga Denjara Tapi Gue tuh dikasih Lihat banyak Hal yang Oh iya bentar Ini apartemen Dia yang lama Bentar Kalau ada yang pas Direha Tapi temen-temen Itu kan Gak tau Kemana semua tuh Si Tompel Si Birman Siapa lagi Nah ini siapa yang nampak Yang pertemennya Bingungnya cerita Itu apaan ya Itu kan silver play button Terus bagian apaan Kecil gitu Gue berbeli Apaan Oh mungkin ini Buatan Buatan Ini gambarnya Ya mungkin dari fans Kali ya Kita gak tau juga Ya oke lah Ada foto Pada saat buah Gue di penjara Bersyukur Sama apa yang Lu punya Karena Banyak Banget OAL Lebih gak Seperti Untung gue Dan Disana Aku banyak Belajar Dan Aku ingat Terus Terus Maren-maren Gue terlalu Lai So I As well Say Sorry to all You Gue Merasa Membagi Cewek Orang Gue Merasa Membagi Cewek Gue Tonton Gue Mengecewakan Diri Terus Juga Kalian Di office Pertua Ya Gue Gue Salah Jalan Gini Ayo Dan Gue Bener-bener Terimakasih Terimakasih Sama Semua Horda Gue Menenten Gue Dan Juga Sopor 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 Selalu Sopor Selalu Sopor 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 Terimakasih Tas Han Terimakasih 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 Yang Terimakasih Sopor itu gak ada apa dia bilang yay, my boyfriend is back no, she's not doing that bener-bener menurut dia tuh ini gak perlu liumbar jadi keren lah just no limit just no limit temen-temen yang sebelumnya mungkin gak terlalu deket sama gue tapi mereka bisa ngasih aksi yang menurut gue tuh ya gak mungkin gak mungkin kayak gitu mereka masih percaya sama gue mereka masih bantu gue shout out buat semua temen-temen gue dan shout out buat semua shoppers yang udah ngasih gue ada hubungan moral yang udah jumuh gue so misi di depannya mungkin nanti gue pengen itu menjadi back lagi aja sama, itu tujuan sepamanya orang dulu belum tau pericol itu kayak gimana bukan kayak gue gak faking di depannya kayak gue kayak gini 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 enak atur ngeliat nih sekarang kurus dia udah udah nice errico lim keren Wah gue penasaran sih konten apalagi bagian dia buat separah sih Mungkin nggak separah dulu Iya lah pasti nggak mungkin lah Dan ini bener-bener berarti official X Riko Lim ini Karena emang disitu foto-foto barunya terus dia buka pertanyaan gitu lah Pas gue ngeliat tuh anjing ini Riko Lim sirus kurus bener gitu gue Jadi kayak gila nih Dia kan pernah tuh waktu 2018 awal gitu Dia pernah bikin spesial 200 subs Waktu rambutnya masih hijau apa kalau pasal ya Badan masih gendot Anjing spesial doang Bangsa naik ke apartemen lewat tangga Itu doang anjing Di lantai berapa tuh apartemen Dia nggak pake lip dia mau ini katanya diet katanya Ujung-ujungnya gagal juga sih Dan pada akhirnya dia menjadi lebih baik lagi dan dia diet Direhat anjay the best lah Jadi kita juga sebagai penonton tidak selalu Menghujat sini sih Enggak lah gue juga soper tapi Ya gimana ya kalau dia salah ya salah Enggak harus lu gimana gitu Lu bela apa nih perbuatan dia ini bener Mengganja adalah hal yang halal Nah enggak gitu itu contoh Enggak gitu kan Dia emang salah terus dia mengaku kesalahannya Terima kasih Kita pasti dukung orang-orang yang seperti ini Ya udah lah Ya udah lah Mungkin itu aja reaction kita mengenai Clarifikasi dari Eriko Lim ya I'm home Gue gak tau nih video bakalan dihapus atau enggak Karena menurut gue sih gak mungkin dihapus Karena ini bukan Clarifikasi jual keyboard ya Jadi setiap orang itu mempunyai masalahnya tersendiri Masalahnya tersendiri Jadi kita tugas kita sebagai penonton Itu ya Mendukung dia aja Kita setiap manusia juga Tujuannya seperti itu tadi Menjadi lebih baik lagi Manusia mana yang tidak ingin jadi lebih baik lagi Masih cuma Eriko Lim Pemakan ini aja Ingin menjadi lebih baik Masih anda tidak Lebih baik Muhasabah diri anda Makanya penai Sekalian Udah lah Gitu aja Lo fans Lo fans Udah dari tadi ya udah Mulu belum habis Udah ya reaksi dari kita Berdua tentang Kembalinya Eriko Lim ke dunia Supermedia sosialan Dan juga kita lihat aja Nanti konten Kalian tuh ya Kalian soper-soper Mungkin ada yang udah unsubs Tapi kayaknya gak berkurang sih Disips Eriko Lim Begin-beginnya aja Berarti soper adalah Sejati Daryl Daryl pendukung Wah gila banyak banget nih Soper-soper bro Mantap Oke Eriko is back Wuhh konten-konten dia Vlog kan Moba kok analog Dulu Kalau kalian suka sama Video ini Jangan lupa Comment, Like, Subscribe Dan follow bikin teman gue ini Disini Ya Gua Yang Choy Gua Ojang See you in the next video Tengah 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax